selamat siang kakak semuanya apa kabarnya hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu bahagia selalu semangat dan sukses selalu gimana keadaannya di Indonesia sekarang disini setiap hari hujan terus cuacanya oke saya akan lanjutkan ceritanya dan langsung saja ke ceritanya selamat mendengarkan kamu terlalu baik reksa dengan rendah hati menjawab meskipun dia sangat bangga pada cucunya melihat reaksi teman lamanya itu Haris tersenyum malu dan berkata pokoknya kamu pasti senang sekarang karena Niko adalah anak yang paling menonjol di antara cucu-cucu kita dia melanjutkan dengan mengungkapkan rasa iri pada reksa dan menambahkan keluarga Samuel beruntung memiliki seseorang yang luar biasa seperti Niko sebagai keturunannya mendengar perkataan temannya reksa sangat setuju dengan pendapatnya bagaimanapun juga grup Samuel telah berkembang lebih baik dan lebih baik lagi selama beberapa tahun terakhir di bawah kepimpinan Niko yang jauh melibihi harapannya ketika kedua pria yang lebih tua membicarakan hal itu mereka melanjutkan dengan mengenang masa-masa bersama karena mereka sudah lama tidak bertemu satu sama lain sementara itu Niko dan Wenda diam-diam berdiri di samping kedua pria tua itu sementara seorang wanita tidak dapat berhenti melirik pria itu dengan malu-malu beberapa saat kemudian dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk melakukan langkah pertama dalam menyapa Niko hei Niko sudah lama tidak bertemu namun Niko hanya mengangguk acuh tak acuh tanpa berniat untuk berbicara setelah jeda singkat yang membuat Wenda sangat kecewa pada saat yang sama Reksa menyaksikan apa yang terjadi dan memikirkan sesuatu yang mungkin bisa membantunya dengan rencananya Niko Pak Haris dan saya harus mengerjakan beberapa hal jadi saya akan menyerahkan Wenda kepadamu ketika Niko mendengar jawaban kakeknya wajahnya menjadi kesal karena dia tahu mengapa Reksa menitipkan Wenda kepadanya meskipun dia tidak bisa menolak kakeknya dia sengaja menjaga jarak dengan Wenda dengan tetap bersikap sopan sepanjang waktu sementara keduanya berjalan-jalan di sekitar ruang perjamuan Niko yang menjadi pusat perhatian berhasil menarik perhatian banyak orang begitu para tamu menyadari kehadiran wanita di sampingnya mereka semua saling berbisik-bisik saling berbisik-bisik dengan penuh rasa ingin tahu siapa wanita di sebelah sana itu dia sama sekali tidak terlihat familiar tidak saya tidak bisa mengenali wajahnya apakah ada orang lain yang mengenalnya mungkinkah dia tunangan yang dijodohkan Tuhan Besareksa dengan cucunya meskipun demikian Wenda tidak mendengar gosip itu karena dia terus mengikuti kemanapun Niko pergi merasakan sikap acuh-ta'acuh pria itu dia berusaha keras mencari topik yang bisa dibicarakan untuk menjalin kedekatan dengannya kamu semakin luar biasa selama bertahun-tahun saya selalu mendengar tentang kamu dari kakek saya namun demikian Niko terus bereaksi dengan acuh tak acuh tetapi meskipun begitu setiap saat dia tetap tampak anggun seakan-akan dia terlahir secara alami dengan aura itu selain itu ketampanannya hanya membuatnya menjadi pria yang paling menarik perhatian di ruang perjamuan terpesona oleh penampilan Niko yang tampan Wenda terlihat dengan mata berbinar-binar bagaimanapun Niko adalah seorang anak yang luar biasa ketika dia masih kecil tetapi setelah bertahun-tahun dia telah tumbuh menjadi seorang pria yang menarik yang dapat mencuri hati wanita manapun hanya dengan sekali pandang sementara itu Gary yang mendengar gosip di sekelilingnya tidak merasa senang ketika melihat ayahnya dengan seorang wanita yang tidak dikenalnya dia kemudian mengerucutkan bibirnya dan bergegas ke arahnya gendong cahaya bapak saat Niko menunduk dia sedikit tersenyum saat melihat putranya yang mengemaskan dan membungkuk untuk menggendongnya di sisi lain Wenda terdiam selama beberapa detik sebelum dia menyadari bahwa anak itu adalah putra Niko dengan senyum tipis di wajahnya dia dengan lembut berkata ini pasti Gary saya tidak percaya dia sudah begitu dewasa dia melihat lebih dekat pada anak laki-laki itu sambil berbicara dengan penampilan yang terlihat layak Gary adalah gambaran yang tepat dari ayahnya yang menawan dan tampan mengenakan setelan formal dengan dasi kupu-kupu hitam di kerah bajunya anak laki-laki itu tampak seperti seorang pria terpelajar yang terperangkap dalam tubuh anak-anak Niko mengangguk pada Gary dan dengan lembut menyuruhnya menyapa Wenda mengapa kamu tidak menyapa nona Wenda senang bertemu anda nona Wenda anak laki-laki itu dengan sopan menyapa wanita itu tetapi tidak melakukan hal lain selain itu setelah melakukan apa yang diperintahkan dia mengalihkan perhatiannya kepada Niko dan bertanya Caya Caya cantik ini Bapak maukah Bapak menemani Caya bermain karena tidak ingin menemani Wenda lebih lama lagi Niko memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan menjauh dari Wenda dengan setuju untuk bermain bersama putranya namun demikian Wenda tidak merasakan hal yang sama karena dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama Niko oleh karena itu dia mengusulkan agar dia bisa menemani ayah dan anak tersebut mungkin saya bisa bergabung dengan anda dan bermain dengan Gary tepat ketika Niko hendak menjawab terdengar suara Gary yang enggan tidak apa-apa kami baik-baik jajah tanpamu karena saya hanya butuh papa anda bisa bermain di tempat lain setelah menyelesaikan kata-katanya anak itu menatap ayahnya sekali lagi dan mendesaknya untuk bermain dengannya cepatlah papa permainan kecil kita sudah menanti ketika Niko mendengar kata-kata Gary dia menunduk dan menatap putranya menatap mata sang anak yang berbinar dia langsung mengerti bahwa putranya sedang berusaha mengeluarkannya dari situasi yang sulit Gary benar karena kamu adalah tamu kami kamu tidak perlu repot-repot menjaga anak saya dia menolak Winda secara halus dengan sengaja menyatakan perbedaan antara posisi mereka dalam pesta tersebut sementara itu senyum Winda mengeras di wajahnya karena dia tidak tahu harus berkata apa sambil memegang tasnya melihat ayah dan anak itu berjalan pergi dia mengikit bibirnya dan dengan lembut memohon tapi apa yang akan saya lakukan tanpa kamu di sisi saya tempat ini sangat asing bagi saya jangan khawatir nona Winda saya akan menyuruh asisten saya untuk menunjukkan tempat ini kepadamu segera setelah Niko menyelesaikan kata-katanya dia segera memanggil Bima dengan wajah tampan Bima menghampiri Niko dan bertanya ada yang bisa saya bantu Pak Niko Niko menunjuk ke arah Winda dan berkata ini nona Winda tolong ajak dia berkeliling tempat ini tentu nona Winda lewat sini silahkan Bima mengangguk dan dengan sopan menunjukkan jalan kepada Winda tetapi Winda tetap berdiri tanpa antusias sebaliknya dia hanya diam dengan kekecewaan saat melihat Niko pergi bersama Gary di sisi lain ayah dan anak ini segera menemukan tempat yang tidak ada orang lain dan duduk lalu Gary berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan Niko begitu dia berdiri dia mulai berbicara kepada ayahnya dengan raut wajah kesal Papa tidak berjikap baik Papa berjanji pada Nona Tiala bahwa Papa tidak akan membiarkan wanita lain mendekati Papa namun Papa tidak menepati janji Papa Taukah Papa bahwa Papa bisa saja di cara pahami jika orang lain melihat Papa dengan wanita itu jangan lupa Papa masih punya Nona Tiala dan dia akan batah hati jika dia tahu apa yang terjadi baiklah saya akan mengawasi Papa untuk Nona Tiala saat dia tidak ada sementara Niko merasa terhibur dengan teguran sang anak Carrie mengerutkan kening melihat senyum ayahnya dan mengungkapkan rasa frustasinya Papa saya jangan celius denganmu jadi berhentilah tertawa Niko tertawa terbahak-bahak sekali lagi tetapi ketika dia melihat ekspresi marah di wajah putranya sekali lagi dia dengan cepat memalsukan batuk dan tetap memasang wajah datar baiklah saya dengar bos setelah ayah dan anak itu bermain selama beberapa saat mereka kembali ke ruang perjamuan tempat ketika mereka disambut oleh reksa yang kesal dengan kepergian mereka saya sudah bilang untuk menemani Wenda tapi kamu malah menyerahkannya pada asistenmu pria macam apa kamu ini kakek buyut tidak bisa menyalahkan ini pada papa karena jaya ingin papa bermain dengan jaya kerry membela ayahnya mempermainkan simpati reksa dengan bersikap malu-malu sementara itu hati reksa meleleh di depan cucunya yang mengemaskan karena raut wajahnya yang masang langsung berganti dengan senyuman cerah malam harinya pesta berlangsung seperti biasa diakhiri dengan sesi dimana para anggota keluarga Samuel dan para tamu mempersembahkan hadiah kepada reksa tak lama kemudian Tony dan istrinya mempersembahkan sebuah lukisan kuno kepada reksa sebagai hadiah ulang tahunnya kami berharap Anda memiliki umur panjang yang penuh dengan kebahagiaan terima kasih banyak reksa tersenyum bahagia dan menyuruh Indra untuk menyimpan hadiah tersebut kemudian Niko dan Danar memberi kakek mereka sebuah batu permata yang berharga dan barang antik yang membuat reksa tersenyum lebar dan Indra pun diminta untuk menerimanya atas nama kakeknya sementara Niko seharusnya meninggalkan panggung bersama Danar dan memberi jalan bagi yang lain untuk memberikan hadiah mereka secara mengejutkan dia tetap berdiri di tempatnya apakah ada yang lain Niko reksa bertanya Niko mengangguk dan mengeluarkan sebuah kotak kadu yang terlihat canggih yang dia serahkan kepada reksa ini adalah hadiah yang disiapkan tiara untukmu dia tahu anda menyukai sastra klasik jadi dia membelikan ini untukmu meskipun buku itu menarik perhatian reksa saat pertama kali melihatnya dia berpura-pura tidak menyukainya saat tahu hadiah itu dari tiara sementara itu tony dan istrinya juga mengenyitkan alis mereka sementara semua orang yang ada disana bertanya-tanya siapakah tiara saat suasana di ruang perjamuan mulai menegang gary tampaknya merasakan ketidaksukaan reksa terhadap hadiah dari tiara dan bergegas menghampirinya kakek buyut saya pikir sasta klasik selalu menjadi papolitmu jadi apalagi yang anda tunggu cepatlah telima ketika penampilan gary yang mengemaskan dan sikapnya yang malu-malu mulai melunakan hati reksa pria yang lebih tua itu akhirnya menerima hadiah tersebut dia kemudian menggendong anak itu dan dengan nada bercanda bertanya saya sudah menerima banyak hadiah dari yang lain jadi mana milikmu hadiah jaya ada di tangan papa ayo papa ayo kita bawa hadiah jaya untuk kakek buyut kary kary dengan penuh semangat melambekan tangan pada ayahnya yang mengangguk dan mengambil hadiah itu dari asistennya lalu melangkah maju ke depannya lihat kakek buyut kulu jaya mengajali jaya cara menulis kaligrafi ini jaya menulis latusan kata di sini sebagai berleh panjang umur untukmu kakek buyut anak itu dengan bangga menunjukkan hadiahnya sebuah kertas dengan deretan tulisan kaligrafi diatasnya sementara reksa sangat menyukai hadiah tersebut dia menyuruh indra untuk membingkainya dan mengentungkannya di ruang kerjanya kemudian para tamu lainnya melanjutkan untuk memberikan hadiah mereka kepada pria yang lebih tua itu sampai pesta berakhir setelah itu reksa memanggil niko saat niko hendak pergi dengan gary yang tertidur di pelukannya hantar pak haris dan wenda kembali ke rumah khawatir cucunya akan membangkang lagi reksa menambahkan hantarkan mereka pulang sendiri dan jangan libatkan asistenmu meskipun ada orang lain di sekitar niko niko terikat oleh rasa hormatnya kepada kakeknya untuk mematuhi kakeknya oleh karena itu dia terpaksa meninggalkan gary kepada vania dan mengantar haris dan wenda pulang dalam perjalanan menuju tempat tujuan wenda tampaknya telah melupakan kecanggungan yang dialaminya malam itu dan kembali memulai percakapan dengan niko 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 merespon dengan jawaban singkat alih-alih mendiamkannya di sisi lain haris yang diam-diam memperhatikan interaksi mereka di samping tersenyum jarah membayangkan pasangan yang sempurna yang akan mereka jalin saat niko pulang ke rumah hari sudah hampir tengah malam kemudian dia pergi mandi sesaat sebelum menerima panggilan video dari tiara apakah kamu sudah kembali bagaimana pestanya semuanya berjalan lancar mengetahui kekhawatiran tiara tentang pesta ulang tahun reksa niko melanjutkan untuk menceritakan apa yang telah terjadi malam itu ketika niko berbicara tentang bagian dimana semua orang memberikan hadiah mereka kepada reksa tiara dengan gugup bertanya apakah kakekmu menyukai hadiah dari saya iya dia menyukainya tentu saja meskipun reksa bertingkah seolah-olah dia tidak menyukai literatur klasik niko tahu bahwa hadiah tiara sesuai selera kakeknya sementara itu ketika tiara mendengar dari niko bahwa reksa sangat menyukai hadiahnya dia merasa sangat senang setelah itu mereka berdua mengobrol sebentar sampai tiara menyadari bahwa hari sudah malam dan meresak niko untuk beristirahat ini hari yang panjang untukmu pergilah tidur sekarang niko mengangguk sebagai jawaban dan mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum menutup telpon keesokan paginya bima mengetuk pintu di luar kantor presidir di grup Samuel dan masuk menyapa niko dengan sopan pak niko nona wenda ada di sini apa yang dia lakukan di sini niko terkejut mendengar kedatangan wenda namun tetap memerintahkan bima untuk mengantarnya ke kantornya beberapa menit kemudian bima memasuki kantor bersama wenda yang tampak mengenakan gaun bergaris-garis trendy dengan sweater merah muda yang mewah di bagian luar untuk menjaganya tetap hangat di lingkungan ber AC dia kemudian mengarahkan pandangannya pada pria yang duduk di belakang meja dengan sikap dingin namun anggun dengan senyuman di wajahnya selamat pagi Niko Niko mengangguk dan bertanya apa yang membawamu kemari Tuhan Besareksa mengatur agar saya mengunjungi perusahaanmu tapi saya harap tidak datang kesini pada waktu yang salah tidak kamu tidak salah jangan khawatirkan hal itu Niko meyakinkan Wenda bahwa dia tidak mengganggu dan mendudukkannya di sofa setelah duduk Wenda memulai pembicaraan dengan bertanya kita mulai dari mana nanti sekretaris saya akan mengajakmu berkeliling nanti begitu Wenda mendengar jawaban pria itu senyum di wajahnya memudar seketika namun demikian dia menyembunyikan kekecewaannya dan menatap Niko dengan sepasang mata yang tersenyum bukankah kamu yang akan mengajak saya berkeliling saya ada rapat yang harus saya hadiri nanti jawab Niko dengan tegas wajah Wenda menjadi kesal ketika mendengar jawaban pria itu namun dia cukup dewasa dan cukup bijaksana untuk menunjukkan perhatiannya dengan senyuman tipis baiklah kalau begitu kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan saya akan baik-baik saja mengatur semuanya sendiri Niko mengangguk sebagai jawaban setelah mendengar kata-katanya dan memanggil sekretarisnya tak lama kemudian terima kasih Terima kasih.